Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di podcast Matsanewa bersama saya Kenzi Hari ini saya ditemani oleh tamu yang istimewa yaitu Ibu Nina Handayani Mari kita sabar bersama Assalamualaikum Ibu bagaimana kabarnya Waalaikumsalam Mas Kenzi, Alhamdulillah saya sehat Sebelumnya Ibu bisa berkenalan sendiri Oke, terima kasih Mas Kenzi Assalamualaikum untuk seluruh peserta atau pemirsa podcast Nama saya Dr. Nina Handayani, spesialis mata Saya saat ini bekerja di Rumah Sakit Seful Anwar Malang dan di Malang Eye Center Hari ini Ibu menjadi pemain teri untuk PNSD ya Nge? Ya, betul Bagaimana perasaannya Ibu menjadi pemain teri di PNSD hari ini? Saya senang sekali ya Mas Kenzi Karena saya bisa ikut berpartisipasi Dan memang tiga anak saya kebetulan juga di MTSN 1 Malang ya Jadi sudah tidak asing ya dengan di sini Jadi Alhamdulillah saya juga berterima kasih oleh Pak Dengan Panitia Parents Day bisa diundang untuk berbagi Sharing sedikit ilmu ya untuk semuanya Langsung saja kita ke materi inti yaitu tentang bahaya gadget bagi kesehatan mata Ibu Mengapa Ibu memilih topik ini? Pertama karena pasti kita tahu ya sekarang itu kita tidak bisa dipisahkan dari gadget ya Mulai dari bayi kita lihat ya anak SD, SMP, SMA semua Sampai orang tua yang sudah pensiun pun semua pakai gadget ya Jadi sebenarnya di sini saya ingin berbagi ya walaupun ada sisi positif Kita juga mempertimbangkan sisi negatif Nah karena gadget itu sudah tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita yang sudah maju ini Jadi kita harus bersama-sama bagaimana caranya bisa tetap pakai gadget Tapi tetap sehat juga matanya Nah seperti itu Jadi hari ini kita akan berbincang santai ya Bu Nah sebagaimana kita tahu kita banyak melakukan kegiatan kita secara online Maka dari itu kita sangat memerlukan gadget kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari Namun gadget juga berbahaya karena bisa menyakiti kesehatan mata Nah menurut Ibu bagaimana gadget dapat membahayakan kesehatan mata? Jadi untuk pemakaian gadget itu sebetulnya ada beberapa kaedah yang harus dipenuhi ya Jadi dari rekomendasi dokter anak sedunia dan badan kesehatan sedunia atau WHO Itu sebenarnya mereka sudah menetapkan screen time Apa sih screen time itu? Screen time itu adalah waktu maksimal penggunaan gadget ya Di situ dituliskan bahwa kalau bayi kurang dari 2 tahun sebaiknya 0 time Jadi tidak boleh sama sekali Anak usia 2-12 tahun itu maksimal sebenarnya hanya 1 jam Untuk anak-anak yang lebih dewasa mungkin kayak di MTS ini ya Bisa 2 jam atau juga bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan di sekolah ya Tapi kalau bisa itu sangat dilimitasi atau dibatasi Nah seperti itu Mas Gensi Nah biasanya penggunaan gadget yang terlalu lama juga bisa membahayakan kesehatan mata Dan biasanya ada gejala-gejala jika sudah menggunakan gadget misalnya terlalu lama Nah itu gejalanya apa saja ya Ibu? Jadi kalau kita tidak memenuhi aturan itu screen time tadi ya Biasanya karena memang sibuk ya dan memang harus berhubungan dengan gadget terus Biasanya kita ada gejala-gejala yang muncul pada penggunaan komputer atau gadget yang disebut computer vision syndrome Itu biasanya muncul gejala pada mata Berupa matanya itu sering lelah Terus kok ini ya sering kabur ya Tapi setelah istirahat sudah enak lagi Nah itu Kemudian kepala sering pusing Lehernya sakit Nah itu adalah beberapa gejala yang bisa terjadi karena penggunaan gadget yang biasanya pada mata atau pada seluruh tubuh Nah seperti itu Berarti gejala-gejala tersebut harus diperhatikan ya Ibu ya Saat ini pembelajaran di madrasa sudah menggunakan teknologi Ibu Baik itu laptop, TV dan lain-lainnya Berarti siswa-siswi madrasa diharuskan menggunakan gadget selama pembelajaran di sekolah Mungkin ada beberapa tips dari Ibu untuk menjaga kesehatan mata saat pembelajaran Nah tadi sempat saya terangkan ya bahwa memang Kalau gadget ini memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari Dan kita akhirnya harus menemukan bagaimana cara untuk bisa menyembangkan semuanya Jadi pakai gadget untuk memenuhi kebutuhan tapi juga tetap sehat ya Kita akan mengenal hukum 20-20-20 Jadi hukum 20-20-20 itu adalah setiap 20 menit istirahatkan mata selama 20 detik Dan melihat jauh 20 feet 20 feet itu adalah 6 meter Jadi tadi sudah saya juga pesannya untuk Bapak Ibu Guru di sini mungkin bisa mensosialisasikan itu Jadi satu mata pelajaran di sini kan 40 menit Kalau misalnya memang perlu pakai gadget terus selama satu mata pelajaran itu Kalau bisa di tengah-tengah pelajaran di 20 menit awal itu disirahatkan Anak-anak disuruh lihat jauh selama 20 detik Kemudian masuk lagi ke pelajaran Nah cara-cara seperti itu bisa menurunkan Gejala-gejala Computer Vision Syndrome tadi dan menjaga kesehatan mata ya Oke terima kasih Ibu atas tipisnya Tidak terasa sudah mencapai bagian penutupan ya Ibu ya Untuk pertanyaan terakhir mungkin Ibu ada pesan untuk seluruh anak-anak dan rumahnya di Indonesia Jadi untuk anak-anak dan seluruh rumahnya di Indonesia Di sini saya sebagai dokter mata berpesan ya Gunakan gadget itu seperlunya Gunakan gadget sesuai dengan kebutuhan Dan perbanyaklah aktivitas untuk di luar ya outdoor activity ya Sehingga ada kesempatan mata itu untuk istirahat Jadi kalau di sekolah sudah pakai gadget di luar juga Dan pesan saya juga sayangilah mata adik-adik semua ya Karena mata itu sebenarnya salah satu panjang indah yang sangat berharga ya Kita sebenarnya seringkali meremehkan mungkin hanya Kayak oh harus melihat seperti itu aja Padahal kalau ada yang tidak bisa melihat itu betapa sedihnya ya Sangat kesulitan masih ya Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk sesi podcast ini ya Semoga bisa bertemu di lain kesempatan dan selanjutnya ya Ibu ya Baiklah sekian terima kasih Saya Kenji Maulana Ahadi Selaku host untuk podcast kali ini Pamit undur diri Sampai jumpa di podcast selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!